Pemirsa di tahun 2024 ini, melalui alokasi dana desa, pemerintah desa Teluk Majelis telah melakukan dua proyek fisik yang diharapkan mampu mengangkat ekonomi warga desa. Proyek tersebut mencakup pembangunan halaman kantor paut dan pelebaran jalan dengan beton di Jermamba. Di tahun 2024, melalui alokasi dana desa, pemerintah desa Teluk Majelis telah melakukan dua proyek fisik yang diharapkan mampu mengangkat ekonomi warga desa. Proyek tersebut mencakup pembangunan halaman kantor paut dan pelebaran jalan dengan beton di Jermamba. Desa Teluk Majelis yang geografisnya terletak di pantai timur Jambi, mayoritas penduduknya adalah nelayan pengkapal ikan. Rumah-rumah mereka kebanyakan terbuat dari kayu dan menghadap langsung ke laut. Kepala Desa Teluk Majelis, Fatah, menjelaskan bahwa pembangunan ini sangat penting untuk memperbaiki infrastruktur desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan halaman kantor paut di Desa Teluk Majelis tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan anak usia dini, tetapi juga sebagai upaya memajukan potensi sumber daya manusia dari usia dini. Selain itu, pelebaran jalan Jermamba dengan beton diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan memperbaiki kondisi transportasi di desa, terutama mengingat mayoritas mata pencarian penduduknya terkait dengan perikanan. Namun, Fatah juga menyoroti masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat desa, yaitu erosi pantai yang mengancam rumah-rumah warga. Akibat abrasi laut, beberapa rumah terpaksa mengalami kerusakan parah, bahkan tergusur, meninggalkan warga tanpa-tempa tinggal. Oleh karena itu, selain proyek-proyek fisik yang telah dilakukan, desa juga sangat membutuhkan pembangunan turap untuk menghadapi masalah abrasi ini. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Eric BITV melaporkan. Dan namun nih, tahun ini Alhamdulillah ada dua kegiatan, yaitu pembangunan halaman paut manjelis amanah, dan pelebaran jalan masuk pasar tuluk manjelis. Selain itu, kalau untuk fisik, dengan penyambungan jalan makam, di 16 rabat beton, sekitar kurang lebih 30 meter. 30 meter. Itu pembangunan bersumber danan-danan sahabat? Kalau untuk penyambungan merabat beton, jalan keuburan, itu BKBK. BKBK, oke. Untuk Kabupaten kita dapat bantuan? Untuk Kabupaten kita dapat bantuan, pembangunan SD, 123, SMP, ruang labor. Saya mewakili desa tuluk manjelis. Kami mengharapkan turap, pembangunan turap desa tuluk manjelis, karena abrasinya sangat kencang di desa tuluk manjelis. Turap yang tepi laut, ya? Ah, yang tepi laut. Karena rumah sudah sampai 2024 ini sudah dua lapis hilang. Hilang, akibat abrasi tadi? Akibat abrasi tadi. Kalau selain itu, kami mengharap kepada pemerintah Kabupaten untuk penimbunan bahu jalan desa tuluk manjelis, jalan masuk desa tuluk manjelis, penambahan bahu jalan kiri kanan. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita ter-update lainnya. Saya Gekang Grianipamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.